Halo guys kembali lagi dengan aku kali ini aku mau buat Thursday throwback lagi karena kita mau throwback ke masa-masa jaman SD kalau aku sih jaman SD ya waktu lagu ini luar sih aku mikirnya ini masih dengan SD banget jadi lagu throwback kali ini adalah lagu dari Wonder Girls Nobody siapa sih nggak tahu lagu ini lagu ini tuh begitu hitsnya waktu waktu zaman itu bener-bener hits banget sampai anak kecil seperti aku waktu waktu aku masih kecil ini tuh tahu oke lagu nobody dirilis itu tahun 2008 dalam versi bahasa korea dan di tahun selanjutnya which is tahun 2009 itu dirilis lagi oleh JV entertainment dalam bahasa Inggris dan pada tahun yang sama lagu ini itu menembus tangga puncak Billboard 100 Wow dan menuduki posisi ke-76 hal ini menjadikan lagu nobody menjadi lagu asatora selatan pertama yang berhasil menembus Billboard of 100 Wow gila asing lagu pertama nama dari orsal yang masuk ke Billboard gila asing keren banget sih lagu pasti keren banget sih sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe 3 2 1 kenapa harus subscribe sih karena subscribe itu gratis guys dan juga bagi kalian yang ingin nonton video lainnya MV reaction lainnya kalian bisa aja langsung ke channel aku klik aja di videonya disitu banyak banget MV reaction yang aku buat terutama untuk Kpop dan juga Jpop terutama 48 Groups kita langsung aja untuk nonton MV-nya gimana gimana sih MV dari lagu nobody karena hujung waktu dulu aku masih kecil aku nggak tahu MV-nya aku cuma tahu lagunya aja bahkan dance iconicnya aku masih agak inget sih masih agak inget dikit-dikit lah ya masih tahu dikit-dikit kita langsung aja nonton MV-nya hmm oke kok malah jadi jinyong ya oh oh jadi wondergirlsnya itu yang ini dan ini jinyong aku nggak tahu sih member-member wondergirls itu siapa aja aku nggak tahu dan ini aku nge-react MV yang versi koreanya bukan yang versi bahasa inggrisnya tapi kalau kalian mau nonton versi bahasa inggrisnya bisa langsung ke wondergirls channel youtube-nya tapi ini kalau misalnya dilihat ya sampai sekarang ini kayaknya ini masih mode-mode aja dulu gitu sih oh dia tuh bentuknya cerita dulu jadi bentuknya dalam MV ini dia tuh kayak ada ceritanya sebelum ke lagunya karena nih jinyong udah selesai nyanyi kan hai 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 aku nggak tahu sih mereka ngomong apa karena nggak bisa aku bahasa Korea Oh Oh harusnya Oh jinyong nyanyi jadi mereka tuh kayak apa sih back soundnya gitu jadi jinyong nyanyi ini Hai seorang manjir jadi toilet ini MP-nya di toilet cuy ini jinyong di kumar mandi di toilet ini MV-nya di toilet cuy Gak ada tisu Oh iya kalo di Korsel itu masih pake tisu ya Aduh Pusing Jadi bosnya juga pusing Karena Jinjo gak ada tisu untuk Bosnya pusing nyari-nyari dia kemana Sogyo Sogyo itu tolong gak sih Tolong gak sih kalo Sogyo Oke Tapi gak ada Jinjo nya disini Makanya bingung Oh kalo Doroseo itu kayak Aku pernah Entet kalo Doroseo Itu Kalo aku gak salah ya Aku pernah nonton di Dram record-dram record gitu Itu artinya halo gitu ya Kayak manggil-manggil orang gitu Kalo telpon juga gitu Atau biasa kalo mau masuk ke rumah orang Pasti kayak gitu Oh Berarti tetep lagu ini adalah Wonder Girls yang nyanyi Tapi karena Jinjo nya gak bisa Oh ceritanya kayak gitu Lucu 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 Aku cuman Aku cuman Inget dance ikoniknya itu cuman kayak gitu doang Guys Jadi jangan salahkan aku ya guys Dan aku gak tau nama-nama membernya Oh Aku pernah inget Salah satu membernya itu namanya Sunmi Kayaknya nyanyi deh Ini Sunmi Soalnya Kayaknya aku pernah denger suara dia waktu nyanyi lagu apa gitu Kayaknya agak mirip-mirip gitu Kayaknya ini Sunmi Kalau salah tolong koreksi ya guys Maaf aku Aku cuman Yang memperkirakan nama-nama orang aja Oke Tadi itu Suaranya aku suka sih Karena dia tuh lembut banget Lembut banget sih yang nyanyi sebelum ini Yang nyanyi disini Itu enak banget sih suakannya Kasian banget sih ini Jinjong Dia tuh sendirian lagi disini Nah Gimana sih itu tadi Ya ampun dia masih masih ke jebak di toilet Kasian banget Ini orang Harusnya udah nyanyi Tapi malah malah ke jebak kayak gini Gak ada tisu kan Mereka semua pake tisu disitu Bukan pake air malah Gimana sih Yang kayak gini juga Masih inget Aku pernah lihat siapa gitu Yang mendance kayak gitu Kalau kalian lihat ya disini itu Midnya itu ada Aksesorisnya gitu Nah itu Menunjukkan kayak memang ini itu Sebenernya kayak apa ya Kayak yang jadul gitu loh Karena kan kalau aku yang Aku tahu ya kalau aku nonton MV-MV Apa musik-musik Cina gitu Dan itu di stage Pasti mereka pakai Apa ini namanya Stand mic gini dan disitu pasti bakalan Tetap ada Aksesorisnya di micnya Kalau kalian pernah nonton MV-MV Dalam bahasa Cina Tapi yang versi-versi tahun 80-90-an Kayaknya masih ada di 90-an Tapi kalau 80-an itu masih kayak gitu Nah ini tuh kayak ini Ini sama deh Yang sama yang kayak tadi kan Suaranya agak lembut Gitu ya Dan aku gak tahu sih siapa Dan mungkin kalau kalian yang tahu Bisa komen di bawah Boses semangat Oke Udah Masa sih udah kayak gini Lagunya Masa sedikit banget Mereka tampilin ke publiknya itu Udah Akhirnya Jingyongnya Masuk juga dia Ya ampun Dari tadi ya Tuhan Kasian banget Siapa coba yang bukain ya Pino toiletnya Oh Jadi ini ceritanya dia itu Masuk Kayak ke radio-radio gitu Dan Top charge Top charge gitu Nah ini lihat nih Star-nya Nah ini satu kayak gini Top charge Top charge Jadi radio-radio Kalau zaman dulu kan Masih pakai radio ya Tuh kan Style-nya TV-nya Jadi itu masih hitam putih Dan kalau Ini ya Kalau kalian lihat Itu backgroundnya Sama baju mereka itu Lebih ke bling-bling gitu Bling-bling kayak gitu Itu mah kayak Menambahkan Suasana Suasana nostalgia Gitu sih Karena kalau sekarang itu Jarang banget Background-background itu Yang modern-modern sekarang itu Jarang banget Yang pakai bling-bling kayak gini Even bajunya juga Ya ada sih beberapa Tapi gak Nyentrik Banget Ini tuh seru banget sih Lagunya Ini kalau dulu tuh Kayak hampir Aku hampir Sering banget deh Pokoknya Denger lagu ini Ini bikin Nostaljik banget sih Waktu aku Jaman-jaman SD Kayaknya Aku masih denger lagu ini Nostaljik banget Ini baru pertama kali aku denger Ada kayak ngeratnya guys Emang dulu lagunya ada ratnya ya Kok aku baru tau Sekarang Waktu melihat MV ini Ternyata apa memang Dalam biasa lagunya tuh Gak ada ratnya Terus MV-nya ada ratnya Atau kembali Ketua gimana Oke Solusi Jadi Oke ini kayaknya lagunya udah selesai deh Soalnya dia udah Kalau Udah kayak gini sih Biasanya Di akhir-akhir ya Untuk nyalain Fireworks Gini Apa sih fireworks Tembang api Tembang api sih I don't know what it is Oke Oke Jineng dia mau ke toilet lagi Ngeliat Akhirnya masih ada tisu guys Seru tuh Sedih banget gue Aduh Dia mengulang Oke Oke udah habis Oke Lassinnya ternyata yang tadi Waktu dia Di toilet si Jin Young Di toilet lagi Mengulang kesalahan yang sama lagi guys Ya ampun Dan aku seneng banget sih Bisa Akhirnya nonton MV ini dan Flashback Ke jaman-jaman aku SD Kayaknya ya Tahun 2008-2009 Or maybe 2010 SMP Aku masih Kadang-kadang masih dengar lagu ini Dan itu Ya Enak banget Jaman-jaman itu Jadi buat aku nostalgia lagi Ke jaman-jaman dulu Waktu USD SMP Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jika kalian suka dengan video ini Dan juga Share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga tau Dan bisa nostalgia banget kalian Dengan lagu Nobody Dari Wonder Girls Terima kasih guys Bye Sampai jumpa